Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke plenokan penetapan kursi dan calon legislatif terpilih. Dari hasil perhitungan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa bungkus kursi terbanyak. Pelaksanaan rapat pleno menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih berlangsung di gedung Belafista Merauke. Acara yang digelar KPUD Kota Merauke berlangsung terpip, seluruh saksi dari masing-masing partai sepakat atas hasil perolehan yang dibacakan. Dari hasil perolehan kursi, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa menguasai kursi terbanyak, yakni masing-masing sebanyak 5 kursi, kemudian disusul Golkar, PDIP, dan PKS sebanyak 4 kursi. Nasdem dengan PKB sama ya, memperoleh 5 kursi, kemudian Golkar, PDI Perjuangan dengan PKS memperoleh 4 kursi, dan Gerindra memperoleh 3 kursi. Sementara itu, dari hasil penetapan jumlah suara terbanyak, dikuasai Partai Nasdem dengan jumlah 13.176 suara. Kemudian disusul Partai Berlambang Beringin sebanyak 12.438 suara. Dengan demikian, hasil penetapan akan dilanjutkan KPUD kepada Gubernur Papua melalui Pemerintah Kabupaten Merauke. Suara terbanyak itu adalah dari Nasdem, kemudian Golkar, kemudian PKB. Golkar ini memang dia punya suara nomor 2 terbanyak ya, tapi perolehan kursinya kan cuma 4.